Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Irasri Wahyuni di Mata Pelajaran Kimia kelas 10 SMK Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi bab 2 yaitu mengenal unsur, lambang unsur, dan persamaan reaksi kimia yaitu sub-materi, tata, nama, sinyawa, kimia Oleh karena itu, silakan siapkan alat pulismu dan perhatikan video berikut ini Oke anak-anak, kita pada video pembelajaran ini akan mempelajari tentang tata nama sinyawa kimia Seperti yang sudah kalian ketahui, bahwa di dalam alam ini terdapat unsur-unsur yang mana ketika unsur-unsur itu bergabung akan membentuk suatu sinyawa kimia Nah, berarti kalau begitu, unsur-unsur yang ada di alam ini kan terbagi menjadi dua ya Ada unsur logam dan ada unsur non-logam yang akan membentuk sinyawa nantinya Bagaimana cara tata nama dari sinyawa kimia tersebut? Perhatikan video berikut ini Yang pertama, ada tata nama sinyawa binar logam dan non-logam Artinya, bagaimana cara menuliskan tata nama sinyawa yang terbentuk antara unsur logam dan non-logam Biner itu apa? Nah, binar itu sendiri merupakan sinyawa yang hanya terdiri dari dua jenis unsur Misalnya, H2O H2O ini sinyawa yang tersusun dari dua unsur Ada unsur hidrogen, H Ada unsur oksigen, O Selanjutnya, NH3 Terdiri dari dua unsur N untuk mitogen, H untuk hidrogen Oke, bisa kalian lihat kembali di contoh selanjutnya pun Sama demikian Ini ada PCL2 Nah, PCL2 itu dua unsur juga ya P untuk fosfor CL untuk klorida Bagaimana untuk ada angka di bawah dari unsur-unsur tersebut? Itu merupakan indeks dari sinyawa atau unsur itu sendiri Yang mana menyatakan jumlah dari atom dalam sinyawa tersebut Nah, dalam penamaan senyawa dari unsur logam dan logam Itu ada yang disebut dengan kation Ada yang disebut dengan anion Kation itu adalah ion yang memiliki muatan positif Yang umumnya terbentuk dari ion logam Artinya, semua unsur logam itu Dia akan memiliki muatan positif Yang disebut dengan ion logam Ada anion Anion itu adalah ion yang bermuatan negatif Yang umumnya adalah ion non-logam Dari unsur non-logam Dia akan bermuatan negatif Disebut dengan anion Bagaimana cara penamaan dari sinyawa logam non-logam ini? Ada dua cara Yang pertama Penamaan dimulai dari nama kation Diikuti dengan nama anion Nah, jadi kation dulu baru anion Atau nama unsur logam dulu baru non-logam Untuk logam yang dapat membentuk beberapa kation Dengan muatan berbeda Maka muatan kationnya dinyatakan dengan angka romawi Yang kedua Untuk penulisan rumus Subscribe Ditulis sesuai dengan muatan kation Atau anion tersebut Yang letaknya saling dipetrukarkan Oke, nanti akan kita bahas di contoh soalnya Oke Ada daftar nama kation logam Ingat ya Kation itu berarti adalah Unsur logam Sebagai berikut Nah, ada Salah satunya ada 22 contoh Untuk daftar kation logam Karena ini kation Maka bermuatan positif Oke, kita masuk ke contohnya Yang pertama nih Ada tabel Disini disediakan Ada yang pertama Kation logam Anion non-logam Rumus kimianya Dan nama senyawanya Berarti nanti Kita masukkan nih Tadi ada dua cara tadi Yang ditulis sebelumnya Yang pertama Misal Ada kation logam Na plus Anion non-logam Cl min Maka rumus kimianya adalah NACL Artinya Masing-masing Natriumnya ada satu Chlornya ada satu Dibacanya apa? Ingat Kation dulu Baru Anion Maka Natrium Klorida Jadi Akhirnya Ditambahkan Ida Selanjutnya Ada Mg2 plus Ada F min Bagaimana rumus kimianya? Kita satukan Mg dan F Tapi Dengan syarat Kita pertukarkan Si jumlah Anion dan kationnya Maka akan membentuk Mg F2 Mg2 plus ini Ditukarkan dengan F Dan F min Ditukarkan dengan Mg Jadi Mg F2 Bagaimana dibacanya? Ingat Kation dulu baru Anion Magnesium Florida Selanjutnya Tata nama Senyawa binar Dari non-logam Dan non-logam Tata caranya adalah Sebagai berikut Yang pertama Penamaan dimulai Dari nama non-logam Pertama Diikuti nama non-logam Kedua Diberi akhiran Ida Yang kedua Maaf Contoh terlebih dahulu Disini ada HCl H itu kan Non-logam Cl juga Non-logam Maka kita beri nama Hidrogen Klorida Ada lagi Cl F Cl non-logam F non-logam Diberi nama Klorin Klorida Oke Jika dua jenis non-logam Dapat membentuk Lebih dari satu jenis Senyawa Maka digunakan Awalan Yunani Sesuai Angka Indeks Dalam rumus Kimianya Oke Ini bedanya Kalau di ion Di senyawa Logam Dan non-logam Indeks itu Tidak terlibat Dalam penamaan Kalau di senyawa Logam Dan non-logam Indeks itu Disebutkan Dengan Awalan Yunani Awalan Yunani Itu seperti Sebagai berikut Kita perhatikan Awalan Yunani Yang sering kita temui Dalam tata nama Senyawa Kimia Itu ada Sepuluh Contoh PCL3 Ini duanya Non-logam Ada Pospor Dan Klorida Karena ini Merupakan Non-logam Dengan Non-logam Dan memiliki Indeks 3 Maka Kita sebut Sebagai Pospor Penta Penta Klorida Dan Bagaimana Tata nama Senyawa Yang mengandung Ion poliatom Yang pertama Untuk senyawa Yang terdiri dari Kation logam Dan Anion poliatom Maka Penamaannya Dimulai dari Kation logam Diukuti dengan Anion poliatom Contoh NaOH Na itu kan Kation logam OH OH itu kan Anion poliatomik Maka Disebut dengan Natrium Hidroksida Jadi Kation logamnya Dulu Baru Anion poliatomnya Begitupun Selanjutnya Oke Anak-anak Ini yang terakhir Ada Tata nama Senyawa Asam Tata nama Senyawa Asam itu Berarti Melibatkan Senyawa Asam Asam itu apa Z kimia Yang Dalam air Akan melepaskan Ion H plus Contohnya HCL Nah HCL ini Ketika kita dalam air Dia akan membentuk H plus Dan CL Min Untuk Senyawa Asam binar Terdiri dari Dua jenis unsur Penamaannya Dimulai dari Kata Asam Diikuti dengan Nama sisa Asamnya Yakni Anion Non Logam Contoh HCL HF H2S HCL Asam Klorida Hnya itu Untuk Asam CLnya itu Adalah Anion Non Logam Berarti Klorida Ingat ya Diakhiri dengan Kata HF Berarti Asam Klorida H2S Berarti Asam Sulfida Oke Bisa ya Sisa Asam Sama dengan Asam Tanpa H Bagaimana Anak-anak Sekalian Sudah Paham Bagaimana Cara Menuliskan Tata Nama Senyawa Kimia Berarti Senyawa Kimia Itu Ada Senyawa Kimia Berasal Dari Logam Dan Non Logam Ada Senyawa Yang Berasal Dari Ion Poliatomik Dan Senyawa Kimia Dari Asam Oke Kita lanjutkan Materi Selanjutnya Di video Berikutnya Jangan lupa Like, Comment And Subscribe Pada video ini Wassalamualaikum Selamat Lohi Wabarakatuh